Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kalau dipentuk powernya jadi gede lagi ya ini dia pakai OD32 banyak dari stainless ini manometernya ada di depan sini mantap sekali ini larasnya menggunakan laras LMAX sendiri cara ideal bisa 30 40 meter lebih tergantung skill anda semuanya oke mantap sekali dan juga ini ini ya warganya menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit nih pengisian lainnya ada di sini oke langsung saja kita nanti selanjutnya oke terima kasih selanjutnya oke terima kasih yang sudah menonton tadi tes akurasinya mantap sekali ya teman-teman jaraknya juga oke sekali dan juga tadi nitik satu lubang juga mantep banget oke sekali ya teman-teman ini dia unit senapan angin monster LMAX ini ya teman-teman oke sekali ya oke banget untuk larasnya ini menggunakan laras LMAX sendiri jarak ideal bisa 40 meteran lebih tergantung skill anda semuanya tapi ini kalibernya masih menggunakan kaliber 4,5 ya teman-teman tapi tadi kalian lihat sendiri powernya mantep betul padahal ini setelan irit ya teman-teman tapi powernya wah kenceng sekali jadi ini spesialis bikin banget ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal pasti akan tumbang seperti itu ya teman-teman dijamin pasti akan mati kalau kena area fatalnya ya jangan himbak di badannya kalau badannya ya nggak bakal mati seperti itu ya mantep sekali oke ini larasnya pelurunya cocoknya ini pakai peluru Hercules ya teman-teman beratnya 13,6 green ya mantep sekali oke banget nih pelurunya pakai peluru Hercules Oke tadi jarak idealnya 40 meteran tergantung skill anda semuanya mantep sekali oke dan untuk panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm ya teman-teman ini belum pakai serobong ini masih langsung menggunakan laras ya identik Moser itu memang seperti itu dia tidak pakai serobong ada juga sebagian pakai serobong ada juga sebagian yang masih menggunakan seperti ini larasnya tanpa serobong seperti ini ya teman-teman mantep banget nih Moser magazine ini larasnya laras aja ya meskipun nggak pakai serobong untuk perawatannya memang ekstra ya seperti itu ya teman-teman ini untuk unit ini untuk perawat telarasnya yang penting ada olinya disini kalau nggak mau ada teman-teman ini malah bersihnya lebih gampang kalau pakai serobong harus nyobot laras ya teman-teman tapi kalau ini ada di luar seperti ini nah ini bersihnya agak gampang seperti itu ya teman-teman mantep banget dan di depan sini juga ada untuk dread untuk pemasangan perdam nah ini ada dread buat pemasangan perdam bisa dipasangin perdam bisa juga pakai yang tanpa perdam juga bisa seperti itu ya teman-teman mantep sekali tadi kalau nggak pakai perdam wah suaranya menggelegar sekali ya teman-teman mantep banget ini powernya pokoknya power Oke spesialis bikin banget untuk Moser elmec ini ya mantep banget Oke untuk larasnya perawatannya yang penting jangan digontak ganti untuk pelurunya yang kedua tadi bisa isi minyak sayur atau oli dari depan sini sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada berkas peluru yang sisa habis menembak bisa keluar biar bersih seperti itu ya teman-teman mantep banget dan untuk jangan digontakan peluru tadi pelurunya udah kita coba semuanya ada barakuda kiis terus GPS terus juga ada barakuda yang cocok itu cuma Hercules ya teman-teman jadi ini cocoknya Hercules seperti itu ya mantep banget oke sekali untuk tabungnya ini teman-teman ini menggunakan tapung OD32 banyak dari stainless ya ini banyak dari stainless kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya mantep banget nih untuk kapasitas tersebut bisa mesin berapa kali tebak tapi untuk ini agak sedikit ini teman-teman soalnya ini powernya juga joss sekali paling 20-30 kali itu paling udah banyak banget ya 20 kalian paling ya untuk jumlah tembakannya apalagi ini powernya wah wah sekali ini buat di game ini mantep banget ya teman-teman mantep sekali nah untuk pengisian tersebut di amannya saja ya teman-teman 2700-2800 PSI jangan dilebihkan dari itu nanti berbahaya berbahaya agak cuman meledak tapi ini pada sil yang ada di dalam sini ya dia kalau gak kuat menahan angin nah itu bisa keluar nah jadi nanti ada kebocoran kalian repot sendiri seperti ini jadi di amannya saja 2700-2800 PSI dan untuk habis menembak itu disisakan minimal angin ada di 1000 PSI atau 1500 PSI ya kalau sampai nol nanti pengisinya juga susah kalian harus memakai tabung sekuba atau kompresor khusus PCP biar itu tekanan tinggi ngisinya baru masuk kalau sampai nol ya teman-teman bener-bener habis dan minimal disisakan anginnya ada di 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu untuk melihat kapasitas tersebut nah ini ada manometernya di sini ya teman-teman ini manometernya ada di sebelah depan sini untuk melihat kapasitas angin tersebut ya jadi kalau ngisinya bisa dilihat dari sini habis menembak juga bisa lihat manometernya ada di depan sini oke nah untuk cincin laras biasanya ini menjadi problem oleh teman-teman kenapa cincinnya kok cuma satu nah ini cincinnya cuma satu jadi memang disetel dari tim produksi ya memang satu ya teman-teman kalau dua nah kalau dipasangin dua di sini nah nanti larasnya malah ketekan kebawah jadi dia akurasinya jadi rubah jadi ini memang dibuat cincinnya cuma satu berarti yang kuat ada di sini seperti itu ya teman-teman kalau dipakai cincin depannya lagi nanti larasnya ketekan kebawah akurasinya jadi jelek seperti itu oke jadi udah paham ya makanya cincinnya ini cuma satu saja untuk pengisian anginnya nah ini pengisian angin ada di sebelah kanan sini ya teman-teman ini pengisian angin ada di sebelah kanan sini udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantap sekali oke banget untuk chambernya nah ini chamber monster memang kecil ya teman-teman tidak besar seperti chamber-chamber predator atau meroder kalau monster memang yang maga letak chambernya memang seperti ini kecil sekali ya teman-teman ini juga bahannya dari durel ya durel seri berapa ini seri 6 ya teman-teman pembuatan ini semi cnc termasuk kategori semi cnc di luarnya sini ya nah ini soalnya wah halus sekali ini ya teman-teman kalau pembuatan dari segi magazinnya disini nah ini masih menggunakan alat manual nah ini bisa pakai magazin dan juga bisa pakai single suit oke mantap sekali ya teman-teman dan untuk nanti kalian juga dapat bonus pisir ya nah jadi ada letak pisir disini dan juga di depan sini nanti ini kalian bisa pasang sendiri ya teman-teman ada pisirnya kalau kalian nggak punya teleskop ini nanti dapat pisir untuk moser elmec ini soalnya memang identik moser elmec ini menggunakan pisir seperti itu ya teman-teman memudahkan kalian kalau nggak punya tele kalau nggak punya teleskop bisa pakai pisir ya depan belakang nanti ada pisirnya seperti itu ya teman-teman mantap sekali dan untuk tarikannya ini udah tarikan modern sekali pakai tarikan seat lever ada berapa tarikan tuh satu tarikan saja jadi kuatnya ada di setelan powernya yang ada di belakang sini ini pairnya wah keras sekali teman-teman meskipun dan bukan Mizumi tapi ini hampir setara dengan Mizumi wah mantap sekali powernya tadi pada waktu ngetes hampir geleng-geleng soalnya wah kalau nggak ada ragum nah kalian nyetelnya agak susah ya teman-teman soalnya pasti akan getar untuk baunya seperti itu biasanya seperti itu bisa berubah-rubah tadi pakai ragum teman-teman aja masih kewalahan dengan power moser elmec magazine ini mantap sekali powernya teman-teman apalagi kalau diputar ke kanan nambah power lagi wah baby tidak ada apa-apanya pasti akan tumbang mantap sekali ya teman-teman oke untuk triggernya ini udah menggunakan trigger klasik nah ini udah ada safety ini terkena juga kalau didorong ke kanan di otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi seperti itu ya teman-teman mantap banget nah kalau didorong ke kanan di otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantap sekali oke untuk popernya ini menggunakan pop poper dari bahan kayu Maoni ini poper menggunakan poper hunting seperti ini ya teman-teman varian popernya memang seperti ini semuanya seperti itu ya mantap banget ini popernya menggunakan poper hunting seperti ini banyak dari kayu Maoni semuanya oke warnanya juga warna seperti ini semuanya oke ya teman-teman mantap sekali untuk harganya ya langsung kita bahas tentang harganya harganya ini harga normal sekitar 2.500.000 rupiah sekarang lagi promo potongan harganya menjadi 2.100.000 rupiah saja kalau Moser di luar sana ada yang merek CWRH kalau di CVI Sodor mereknya ada Moser L-Mac long range maksimal big game juga maksimal larasnya pokoknya maksimal semaksimal mungkin sebagus mungkin mudah-mudahan sampai di tangan anda juga baik-baik saja seperti itu ya teman-teman mantap sekali ini Moser L-Mac magazine untuk harganya 2.100.000 bonusnya meleputi ada bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes magazine perdam sama SDKS harga tersebut belum sama ongkir belum sama pompa belum sama teleskop yang gak punya teleskop nanti dapat bisir ya depan belakang nanti ada bisirnya seperti itu ya teman-teman mantap sekali ini Moser magazine L-Mac terbaru ini ya kalau yang single shoot wah udah ada laku banyak lumayan banyak ya teman-teman ini yang single shoot yang buat para pemula juga cocok kalau yang ini yang bisa pakai magazine nah ini juga cocok sekali oke mantap banget seperti itu untuk garansinya ini ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan itu garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngaca tuh garansinya 2 minggu kalau untuk garansi tabung itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chamber pecah itu dalam jangka waktu 2 bulan seperti itu ya teman-teman kalau hanya sekedar bocor diesel bocor falopnya nah itu udah kita bawakan spare partnya itu hal wajar memang di senapan angin apalagi senapan angin buatan manusia ini memang ada kalanya ada yang bocor ada juga yang ngaca seperti itu ya teman-teman mantap sekali jadi kita udah antisipasi buat ada kebocoran kita udah bawakan spare part cadangannya oke terima kasih ya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol hashrab dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelahres salam setopi salam sedor dari saya Fesodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia senapan angin ingat saya Fesodor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati